selamat menikmati gue balik mudik duluan kita kan masih boleh mudik sekarang masih aman ya iya ini juga dengernya sih kayaknya minggu depan juga udah pada mulai tancap gas mudik nih udah banyak yang cuti nih ini kebijakannya malah bikin banyak yang ngambil cuti sepanjang liga itu caranya kan gak ngelanggar ya jadi kita manfaat betul jadi kayaknya kayaknya sih ya mungkin ya malah sebelum tanggal 6 rame kayak jalanan tuh karena masih boleh kan ya yui padat itu itu padat tuh kemungkinan malah setelah tanggal itu mungkin sepi kali kita gak tau oke bro bisa jadi oke kita bisa ngobrol-ngobrol oke selamat malam teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke malam ini seperti biasa ya malam spesial nih kita ada di bulan ramadhan gitu ya terus oke tuh bulan balik om bimo ntar mulai dijaga siap masih di sisi iya oke oke jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol aja gitu ya ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya mas bimo gitu kan ini orang yang sangat luar biasa dan beliau juga orang yang banyak membantu UKM terutama dari sisi legal gitu ya dari sisi urusan legal saya paling sering menggunakan jasa beliau gitu kan jika ada urusan legal karena ya gampang komunikasinya sama temen gak repot kalau dapat bisa langsung tanya dan so far oke lah oke jadi apa saya cukup rekomendasi temen saya ini oke bro malam ini kita ada ngobrol-ngobrol gitu ya di salah satu tema jadi kebetulan ilmu keuangan ini apa ya tempat gue inilah tempat gue untuk ninggalin warisan ilmu gitu ya jadi apa ilmu keuangan ini adalah sebuah bisa dibilang startup atau content provider lah untuk urusan keuangan bisnis jadi memang banyak sekali perusahaan-perusahaan atau UKM yang udah menjelang besar gitu kan terus punya masalah keuangan dan lain-lain jadi memang ilmu keuangan coba mendedikasikan lebih banyak ke UKM dari sisi masalah keuangan dan malam ini kita udah masuk ke seri sedekah ilmu nih di bulan Ramadan jadi mudah-mudahan ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat dan bisa berbuah pahala nih buat Bro Bimo amin gila keren platform amal jariah ini ya iya platform amal jariah lah gitu jadi ya gitu lah mau diapain kan masa mau nyari oke oke nah topik yang kita angkat malam hari ini gitu ya tentang tempo glato jadi sebelum kita mulai kita paling mau disclaimer dulu kali ya jadi apapun yang kita obrolin disini ini mungkin apa ya Bro ya tidak ada kaitannya dengan ya kita gak menjatuhkan ataupun melakukan penilaian di sebelum adanya putusan pengadilan lah ya iya jadi ini tujuannya murni 100% untuk belajar aja ya untuk pembelajaran gitu ya jadi gak ada maksud apa-apa kita pun gak tahu sebenarnya ada apa sih sebenarnya dibalik tempo glato gitu ya jadi ini tidak ada maksud apapun gitu ya jadi kita cuma baca media masyarakat yang baca media lalu kita coba ngobrol-ngobrol santai aja jadi gitu ya alright Bro ini lagi rame nih tempo glato ini salah satu apa namanya outlet eskrim yang wah kalau ke Jogja gak kesana kayaknya gak gak legend lah legend lah gitu kan belum kesana kalau kalau kita ke Jogja tapi dulu wah gila rame banget nih pokoknya ini hit sekarang ada problem nih ini di detik gue baca nih tanggal April outlet tempo glato di garis polisi akibat saling lapor gitu ya nah kira-kira kenapa sih ini pembelajaran apa yang kita bisa bisa dapat dari dari masalah ini ya ini ini multidimensi ya tapi akhirnya bermuara masalah hukum kalau udah rebutan aset atau saling klik gitu ya setidaknya ada ada tiga aspek legal yang harus diperhatikan disini yang pertama adalah tentang kepemilikan aset kekayaan intelektual aset gak berwujudnya si tempo glato ini sendiri ya yaitu yang namanya si tempo glato ini yang merknya ini yang valuasinya paling gede dia mau punya es krim enak buka dikali orang juga kalau baru orang gak aware kan belum tentu dateng harus ngedukasi lagi terus yang kedua bagaimana menjalin partnership ya pas banget kalau di di case ini partnershipnya itu antara orang asing sama orang Indonesia ya orang lokal oke nah ini gimana cara membangun kesepakatan dan lain-lain kemudian juga ya balik lagi nih yang namanya bisnis ini masalah visi value kalau udah beda dari awal kalau gak ada kesepahaman jadinya ya ini pecakong sih setelah udah lama banget gitu ya ternyata itu fundamental banget itu bro yang namanya visi sama value itu bener kan dan ini hal yang sering dilupakan oleh orang-orang aspek legal itu dianggap sangat administratif sehingga akhirnya tidak diperhatikan kalau mereka mau jeli harusnya ini kan udah clear di awal nih gak ada saling saling tuding etika tidak baik kok merknya merknya atas no perorangan bukan atas no perusahaan nah pertanyaannya selama ini emang gak ada staff legal ataupun direksinya gak pada saling cek gitu ya aset-aset mereka ini bagaimana dokumentasinya nah ini juga penting oke gitu bro ya 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 oke tadi gue tangkep tiga hal ya jadi ini pelajaran buat kita semua yang pertama urusan hak kekayaan intelektual jadi aset intangible gitu ya dari sisi merk mungkin formulasi dan segala macam ini juga harus di betul-betul dipastikan ya bahwa ini dalam kondisi aman kepemilikannya lalu partnership partnership artinya pada saat kita mau ngebangun bisnis itu betul-betul partnership itu harus dilihat ini bagaimana nih visi-misinya lalu culture-nya segala macam lah ini ada kecocokan atau enggak terus yang selanjutnya memang nih aspek legal jadi jadi sebenarnya bro aspek legal itu dengan finance itu mirip-mirip tuh jadi kalau udah UKM mau itu duluan itu jualan dulu gitu kan selling dulu sikat dulu segala macam nanti kalau udah mulai ada masalah baru deh nyariin baru mulai nyariin jadi pertama urusannya keuangan dulu baru nanti urusan ke legal eh ke legal kena dipajak eh segala macam dampaknya muter-muter oke oke jadi memang aspek legal jangan cuma dianggap sebagai administratif gitu ya walaupun memang kita akui lah gue sendiri akui aspek legal ini bisa dibilang ribet membosankan dan pekerjaan yang kurang menyenangkan tapi ini harus dikerjain ini harus dikerjain harus dilaluin gak bisa enggak jadi harus dipaksa lah jadi saya sendiri kalau mau bisnis ya legalnya di depan apapun enak gak enak ya ngomongin di depan gitu loh begitu udah jalan yaudah gitu jadi jangan sampai ada masalah oke jadi tiga itu yang harus dijadikan catatan gue mau tanya nih bro ini kan soal tempo gelato ya ini kan mereknya kan punya sendiri betul ya punya nama pribadi ya kalau gak salah betul gak didaftarkan as nama pribadi didaftarkan as nama pribadi padahal merek itu dijalankan dioperasionalkan di dalam satu badan hukum dimana badan hukum itu banyak ownernya gitu kan baiknya gimana bro kalau kayak gitu kayaknya bukan cuma tempo gelato deh kayaknya banyak nih teman-teman yang kayak gini yakin gue itu pasti ini sebenarnya ya apa ya yang muncul ke permukaan dan mungkin karena ini brand legend gitu ya jadi rame sampai diliput tapi kita gak melupakan juga ya ada bisnis F&B lainnya tuh ya kalau kita tahu steak yang warnanya merah putih itu kan juga pecah kongsi terus dua-duanya jadi sekarang saling punya merek yang mirip sama-sama gitu ya betul ada ya banyak macam-macam ya nah sebenarnya ini yang sejak awal tuh mesti clear jadi yang namanya merek ini sebenarnya mau disepakati jadi punya siapa apakah itu kepemilikan bersama dalam bisnis ya yang artinya seharusnya menjadi aset bersama atau memang bisa jadi foundernya itu yang memiliki merek ini gitu kan mungkin saja ya jadi misalnya berusak sekarang bikin ilmu keuangan as a founder of ilmu keuangan brand ilmu keuangan ini daftarin mereknya jadi punya berusak aja lalu kemudian dateng ke belakangan ya kan diajak orang partneran belakangan bisa aja kemudian karena di awal jalanin sendiri dan udah daftarin merek pribadi yang lain gak keberatan kalau yang lain gak keberatan ya gak jadi isu sehingga akhirnya berarti si perusahaan ini mendapatkan pemanfaatan merek atau boleh menggunakan merek ya yang dimiliki oleh si founder ya gitu tapi lain ceritanya kalau misalnya ya ini bisnis bareng-bareng dibangun dari awal kemudian seharusnya dimiliki bersama seluruh aset baik itu tangible maupun intangible seperti kekain-kelektual atau merek kalaupun belum punya badan hukum atau PT sebenarnya boleh aja didaftarin pribadi atas nama berdua gitu misalnya itu itu boleh ya karena bisa jadi kalau bentuknya CV misalnya atau di case ini kan UD malah usaha dagang itu didaftarinnya atas nama pribadi pribadi cuma cuma kalau misalnya jadi sendirian ya ingat yang namanya merek itu first to file bukan first to use atau atau siapa yang merasa punya kontribusi paling besar menemukan nama itu memiliki apa namanya memiliki pemikiran terbanyak di bisnis itu bukan itu dia punya self belonging terhadap bisnis dia boleh merasa punya apa namanya ide-ide dan kreasi yang banyak di bisnis itu tapi rezimnya merek itu first to file bukan first to use atau first to find gitu enggak tapi siapa yang daftarin lebih dulu nah kalau pun sekarang kan case-nya menguap jadi masalah etikat baik gitu ya nah ini yang harus dibuktikan di pengadilan etikat baik apakah pada saat itu karena yang namanya kesepakatan itu bisa saja tidak tertulis perjanjian itu boleh dibuat tidak tertulis kesepakatan nah hanya kalau misalnya waktu itu mereka bersepakat harusnya menjadi aset bersama tapi yang sendiri nah itu yang harus dibuktikan itu yang harus dibuktikan di pengadilan challenge-nya sekarang disitu dan ini case-nya udah sampai tingkat kasasi makam agung untuk di pengadilan niaga ya kepemilikan mereknya tapi di case lainnya ada di perkara pidana juga jadi ini teman-teman harus paham nih buat khususnya yang bisnisnya berpartner atau berkongsi bahwa yang namanya merek itu kesannya ecek-ecek dan sederhana gitu ya tapi ternyata jadi salah satu aset yang paling luar biasa kita bisa nonton di film The Founder ya cerita tentang Ray Kroc dan McDonnell bagaimana Ray Kroc itu memperjuangkan merek McDonnell bahkan dia berani menantang founder daripada McDonnell ya kakak beradik McDonnell siapa McDonnell itu ya itu dia siap untuk keluar duit di pengadilan yang tujuannya sebenarnya cuma satu dia mau negosiasi supaya mereknya itu bisa beralih ke dia dan akhirnya mereka settle kan menemukan amicable settlement perdamaian dibayar ya pemilik merek McDonnell itu dan si Ray Kroc akhirnya menjadi pemegang merek selanjutnya karena apa dia sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama dengan yang namanya McDonnell yang katanya bahkan itu satu aset yang bahkan tidak diketahui bahwa itulah aset sebenarnya dari bisnis itu jadi sampai segitunya dia bro gitu loh berani ngabisin duit karena capek bro branding itu ngabisin duit banyak ngomongin ngomongin berkali-kali ada orang sampai bikin baju sampai bikin campilnya di desain dimodif dengan brand bisnisnya bahkan namanya dia diperkenalkan dengan belakangnya itu kadang-kadang nama bisnisnya kan gitu kan itu bagian dari branding gitu loh bagian dari dia mengcampen bisnisnya dan bayangkan pada saat dia harus mengganti nama itu kayak di film The Founder itu kan akhirnya ketika pemilik awal nama McD itu tidak boleh lagi menggunakan nama McDonnell maka dia menjadi resto cepat saji burger biasa aja yang gak lama kemudian yang tadinya itu yang paling rame di San Bernardino itu dia harus tutup dan setelah itu apa? Ray Kroc mendirikan McD setelah resto itu tutup kan gokil banget itu kan itu pelajaran berharga bro betul 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 nah ini ya jadi memang kalau lihat pelajaran dari ini bahasa merk ini memang harus clear di depan ini ini punya siapa kepanikannya siapa kalau kita ya gue sebagai investor juga gue banyak membantu bisnis-bisnis ketemu sama investor pertanyaan yang paling sering muncul itu soal merk soal merk merk ini punya siapa didapatkan atas nama siapa terutama buat bisnis-bisnis yang dia itu langsung konsumer ya ya punya siapa ini cewanya memang kalau dia bisnisnya itu apa ya mungkin trading mungkin atau dia jual komoditas yang tidak penuh merk benar benar kita habis susunin apalagi itu konsumer gitu kan gitu ya itu banyak banyak di pantasnya soal merk dan di depan itu harus jelas memang soal merk jadi bahkan ini menjadi hal yang penting sebelum kita bikin PT gitu ya halo nah ini baru keras nih tadi hilang tuh kecil banget oke 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 sekarang gimana bro mesti ditorong gimana sekarang suara saya aman 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 ya oke jadi memang loh kok turun lagi nih suaranya kecil lagi gimana baru sekarang bro mendem mendem suaranya oke sekarang gimana ini baru oke 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 jadi gue gak usah pake earphone oke oke jadi bahkan merk ini adalah salah satu aspek legal yang menurut gue nih bro yang harus diurus pertama kali gitu kan pertama kali jangan sampai nanti bisnis kita udah gede malah ada masalah di situ gitu kan dan capek gitu kan bisnis yang udah dibangun tadi branding dan segala macam udah habis duit banyak lah tau-tau merk ini gak bisa digunakan nah bro gini ini di luar kasus tempo glato ya problem yang paling banyak yang kejadian nih masih soal merk nih kayak gini bisnisnya jalan merknya didaftarkan tapi kan daftarin merk ini kan gak langsung jadi kan perlu waktu kan ya benar perlu waktu 2 tahun 3 tahun nah begitu sekarang ini kan ngebangun bisnis gak lama bro banyak bisnis yang umurnya masih 2 tahun udah puluhan cabang udah ratusan cabang gitu ya pada saat merknya itu ditunggu-ditunggu 2 tahun eh gak tau nya ditolak bro ini gimana waduh itu banyak banget yang dateng kayak gitu tadi pagi aja deh yang nelfon nih aduh saya tuh udah punya positioning yang enak ternyata merknya gak bisa ditolaknya itu karena persamaan bunyi bro padahal logonya beda tulisannya beda tapi kalau dibaca sama ya kurang lebih mirip-mirip kayak yang paling ekstrim itu kan Nike ya tulisannya N-I-K-E itu dibacanya Nike tiba-tiba kalau kita punya merk daftarin N-A-I-K-I ya pasti gak bisa tulisannya beda logonya beda mungkin tapi bacanya Nike juga betul kayak gini banyak akhirnya apa opsinya adalah satu dia coba daftarin merk dengan nama-nama itu tapi harus ada tambahannya dan memiliki pembeda pembeda yang jadi unsur utamanya gitu ya jadi pembeda dengan unsur utama baik itu di logo atau nama lainnya tadi itu yang lebih kuat gitu loh ya karena kalau enggak ya pasti ditolak lagi satu yang kedua ya mau gak mau harus daftarin merk yang baru karena gak bisa dipaksain kalau kita pakai tetap merk itu walaupun udah ditolak nih ya akhirnya kita gak dapat perlindungan hukum karena nama ini gak aman dipakai satu bisa aja disalahin sama orang yang tadi udah memiliki merk lebih dulu ya walaupun gak sama persis terus ada juga pihak-pihak lain ini yang paling apes nih udah kita merk yang gak bisa didaftarin ada orang yang meniru kita juga lah kan apes dua kali ya betul apes ketiganya gini bro apes ketiganya begitu dia mau ketemu investor investor gak tertarik bro wah itu udah sering itu sering banget pasti ditanya pertama gini udah didaftarin belum belum wah udah udah selesai gak ada valuasinya gak ada valuasinya ya pasti gitu jadi opsinya akhirnya harus kayak gitu makanya selalu kalau mau gunakan satu nama itu gak bisa cuma begini oh buka aja di database merek dgip.go.id cek namanya belum ada yang pake selesai gak disitu tidak semudah itu Ferguson tetap harus dianalisis apakah merek-merek existing ataupun yang sedang proses pendaftaran itu ada miliki unsur persamaan dengan yang akan kita daftarin karena kalau misalnya kita cuma ngeliat sekedar nama kita gak ada kan di mesin itu kan gak ngecek dari persamaan logo gak ngecek dari persamaan bunyi gitu kan betul cuma huruf aja gitu loh nah ini yang yang harus diantisipasi makanya harus lakukan penelusuran dan analisis merek begitu sudah aman kuot-an-kuot ya kita juga gak bisa menjamin itu pasti lulus tapi setidaknya harus memiliki tanda pembeda dan memang gak sama kayak yang lain baru didaftarin orang-orang kan kebiasaannya gini dibikin dulu udah jadi baru dibikin logonya order yang keren-keren terus didaftarin begitu didaftarin ditolak baper habis itu ya ini 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 sebenarnya fenomena ya fenomena dulu itu mungkin bisnis itu baru besar kalau umurnya udah 5 tahun 10 tahun gitu ya jadi mereknya itu keluar 2 tahun pada saat bisnis itu ya mati kecil lah tapi sekarang bisnis 2 tahun udah gede-gede bro padahal mereknya belum keluar tuh sertifikatnya mungkin juga bisa gak kalau solusinya gini solusinya adalah pada saat mendaftarkan merek itu kita daftarkan beberapa alternatif itu itu lebih keren lagi kalau kayak gitu ya artinya buat jaga-jaga kan kalau ditolak kita punya jagaan yang inilah gitu kan minimal kan minimal kan gini ditolak itu kan kalau ada persamaan huruf bunyi sama logo kan kalau gak salah itu ya jadi misalkan kita buat kayak semacam kombinasi nih kombinasi misalkan namanya beda tapi font dengan warnanya sama dan logonya sama itu kalau misalkan nanti namanya yang ditolak atau kita bisa bikin yang lain lah kombinasi-kombinasi akhirnya yang didaftarin banyak tuh tinggal tunggu aja nanti yang keluar yang mana ada sih temen punya pengalaman kayak gini mungkin bukan karena ditolak tapi ada satu kelas yang ditolak yang membuat dia jadi sebenarnya agak sulit bertumbuh jadi kawan ini dari awal itu udah daftarin dua merek yang satu memang completely different yang satu lagi memang kayak ada agak-agak mirip dengan satu merek yang udah ngetop lah kan orang sering banget ATM tuh amat itu modifikasi gitu kan jadi bunyi-bunyinya mirip kayak merek existing produknya beda tapi kelasnya sama di kelas makanan gitu nah akhirnya dia hanya dikabulkan di satu kelas kalau gak salah kelas toko kalau gak salah tapi di kelas franchise produk itu ditolak kudarullah waktu itu dia kena kasus juga rame banget kasusnya dan akhirnya begitu kena kasus kan namanya jelek kan brandingnya image-nya udah jelek nah ternyata dia merek cadangannya itu udah siap untuk launching yang tadinya dia kepikiran bikin side brand atau produk lain atau apa tapi karena yang ini udah turun udah gak bagus dia campaign pakai merek yang baru bikin narasi bikin story dan lain-lain akhirnya jadi proses rebrandingnya smooth juga jadi gak bisa cuma sekedar nama sih bro tapi harus bikin story-nya itu yang penting kalau gak menyambungkan produk lama ke konsumen itu kan jadi susah betul-betul nah ini juga strategi branding juga harus jalan ya jadi kita udah punya antisipasi kalau nama ditolak tapi story-nya gak berubah jadi story-nya gak berubah jadi orang akan tahu nanti pada saat kita lakukan rebranding orang akan tahu oh ini tuh yang ini gitu loh oh ini tuh yang ini jadi karena kita punya yang lain punya story yang lain oke good point nah yang kedua nih kok masuk nih bro tentang partnership ya partnership ini juga wah ini masalah juga nih bro kok banyak punya temen gitu kan waktu kecil bisnisnya aku begitu udah besar bubar jalan gitu kan malah malah putus tuh semua tuh hubungan tuh si ratu rami diputus dan segala macem dan ini gak cuma di pertemanan kadang-kadang di keluarga juga masalahnya kayak gini gitu kan bisnis bareng keluarga ya waktu kecil mereka suka duka bareng begitu udah besar nah mulai jadi masalah gitu kan nah ini bagusnya gimana bro soal partnership ini kan banyak nih yang bisa jadi gak perlu nunggu harus punya PT ya kita bikin kesepakatan ada bahasanya macam-macam partnership agreement shareholders agreement founders agreement ya namanya bisa macam-macam tapi yang paling penting substansinya jadi kita ini gak bisa berbekal sekedar trust percaya begitu saja tanpa dibuat satu kesepakatan tertulis karena apa manusia itu gampang lupa manusia itu gampang hilaf jadi akhirnya kalau kemudian mereka merujuk pada poin-poin kesepakatan tapi menggunakan persepsi masing-masing sehingga akhirnya dua-duanya berasumsi aja dan asumsi lawan asumsi itu bahaya banget gak ada yang bisa jadi pegangan kita karena bisa beda loh persepsinya terhadap satu hal yang sama nah itulah pentingnya semua dituangkan secara tertulis supaya mudah jadi pedoman yang tertulis aja kadang bisa ditaksirkan berbeda bro apalagi yang enggak gitu nah kemudian yang harus diperhatikan apa peran masing-masing apa yang jadi hak kewenangan tanggung jawab masing-masing ya karena ini yang kemudian bisa apa ya memitigasi adanya pertikaian memitigasi adanya overlapping dari kewenangan memitigasi adanya saling menyalahkan dan terutama begini jangan sampai anak buah kita itu tiba-tiba bingung saya ini sebenarnya report ke siapa tanggung jawab ke siapa karena semuanya bos merasa untuk semua urusan bisa nyampurin bisa ngambil keputusan nanti untuk masalah SOP misalnya yang ini bilang gini besok yang belakang yang satunya bilang enggak enggak gitu ini ikutin saya aja itu bingung anak buahnya jadi enggak solid ya kan nah pembagian peran tugas kewenangan tanggung jawab ini kalau udah dikelirkan dibuat tertulis ini akan jadi lebih baik dan juga itu bisa menjadi rujukan mengenai hak dan kewajiban ya kan apalagi kalau misalnya udah bikin bentuknya jadi PT kan enggak semua shareholders atau pemegang saham itu terlibat di operasional ya kan kan enggak semua pemegang saham itu harus jadi direksi atau komisaris betul betul tapi dia punya porsi juga untuk ngasih masukan dia bisa punya porsi juga untuk voting suara di rups gitu ya tapi enggak bisa intervensi ke operasional nah itulah kenapa harus diatur dalam partnership agreement founders agreement atau perjanjian antar pemegang saham ya oke 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 jadi intinya adalah dengan siapapun kita berbisnis dengan saudara dengan teman dengan sahabat dengan siapapun itu harus clear ya di depannya ya dan kalau bisa ada perjanjian ya di atas kertas tertulis gitu kan tentang apa hak dan kewajiban dan segala macam gitu kan dan ini kan masalahnya kan gini ya kadangkala ya apalagi kita orang timur ya bro orang timur ini kan orang sungkan kadangkala ya kita enggak enakan gitu ya mau nanya yang kayak gini-gini itu kayaknya aduh nanti gimana ya nanti disangkain ini belum jadi apa-apa kok udah malah nanya-nanya soal hak dan segala macam ini gimana bro gimana ya kalau emang gini budaya orang timur itu kan kadang sungkan 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 jadi suka enggak enakan gitu ya suka ya masa lo enggak percaya sama gue sih kita udah kenal dari kapan gitu kan kita ini kan saudara masa gini aja enggak harus pakai tertulis itu justru malah jadi kebalikan seharusnya kalau saling percaya enggak ada masalah dibuat tertulis ya kalau saling percaya dan kita tahu udah ada brand bisnis kripik yang dulu fenomenal viral banget itu brand itu pecakong sih adik kakak loh bro ya betul adik kakak konsumen aja bingung ngeliat packagingnya ini kok namanya sama tapi logonya beda gitu kan konsumen aja bisa beda konsumen bingung mitranya bingung ya mungkin vendor atau lainnya juga jadi bingung itu yang harus dihilangkan gitu loh tentang persepsi-persepsi itu dan apa ya kalau misalnya enggak bisa bikinnya pun misalnya kalimatnya enggak standar yang paling penting itu bukan bahasanya bahasa hukum tapi bikin poin-poin kesepakatan apa-apa saja yang mau disepakati dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami secara sama nah itu yang poin paling penting karena kalau udah berkaitan sama uang orang itu bisa beda betul 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 ya 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 jadi poinnya adalah perjanjian ini adalah sebenarnya untuk saling melindungi ya benar melindungi satu sama lain bukan untuk saling jatuh-menjatuhkan jadi semangatnya adalah kalau memang percaya ya ditulis gitu kan kenapa harus enggak ditulis jadi apapun itu soal sikirkan enak-enggak enak gitu kan jadi rasa sungkan itu tetap harus dibahas gitu kan dibahas dan diselesaikan segera mungkin soal masalah perjanjian terutama kalau kita bisnisnya itu bareng orang gitu kan bareng orang bareng teman bareng sahabat bareng keluarga dan segala macam gitu kan dan mungkin ya memang ada sih kita akui lah orang timur ada rasa enggak enak ya pada saat ngebahas pasal per pasal kan kadang gitu jadi pasal per pasal mulai dibahas ini enak tapi tapi ini pengalaman gue ya lewatin aja fase itu lewatin paksakan gitu kan paksakan toh enggak lama kok paling cuma satu dua hari kita kita ya agak sedikit ngalahin setelah itu akan jalan baik-baik benar dan harus selesaikan oke 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 karena gini boleh gue tambahin dikit lagi ya di awal sungkan akhirnya enggak enggak diberesin pas jalanin jadi bingung ya pas lagi dia ngerasa sendirian dia kesel dia tendang pakai pakai lawyer dibawa ke masalah hukum itu udah sering banget yang satunya yang enggak ngapa-ngapain loh walaupun gue itu enggak ngapa-ngapain tapi gue kan punya saham ya gue tetap berhak di bisnis ini enggak salah juga tapi enggak sehat tapi enggak sehat betul di lain case ada yang akhirnya karena udah enggak komit udah enggak sama pikirannya beda ini ngejalaninnya males-malesan yang jadi korban siapa? perusahaannya bisnisnya jadi korban anak gue jadi korban konsumennya mungkin bahkan jadi korban dianya bisa aja exit bikin bisnis-bisnis lain tapi enggak sehat kamu enggak semangat dia ngerjain karena bisa jadi misalnya sahamnya 50-50 gue yang kerja nanti kalau udah profit gede dibagi dua sama partner gue yang enggak ngapa-ngapain ya nah kayak gitu-gitulah bro ya banyak ya teman-teman ya intinya masalah legal agreement ini harus diselesain deh gitu kan jadi sekarang apapun kondisi bisnis kita selesaikan ya permasalahan ini jadi ke depan malah lebih enak jadi gak sikirkan dulu rasa sungkannya beresin dulu bahkan ini akan jadi masalah besar rasa sungkan ini malah menjadi jadi apa masalah dan hal ini kalau diketahui sama kompetitor bro ini juga bisa jadi kelemahan titik lemah ini untuk ngancurin gitu kan iya masalah tadi masalah kepemilikan merek masalah apalah kalau ternyata bisnis kita udah besar anginnya udah mulai kenceng kompetitor tinggal ngeliat aja dalamannya kayak gimana nih ah itu gampang banget untuk ngancurin di perusahaan gitu kan gangguin partnernya misalkan ada satu partner kita yang kurang cocok gitu kan tapi gak diselesaikan gitu kan lalu kompetitor ngeliat ya tinggal dicolek-colek sedikit gitu kan ya masalah dong jadi beresin oke nah itu poin yang kedua ya poin yang kedua tadi pertama merek yang kedua soal partnership gitu kan nah yang ketiga ini soal aspek legal bro aspek legal apa ini sih yang harus diberesin di depan itu ya jadi ini kaitannya juga ke pendokumentasian dari semua aspek legal gitu ya tadi capetannya case itu yang pertama masalah merek kalau emang udah daftarin mereknya ya harus diberesin sampai bener-bener tuntas itu bener statusnya terdaftar sertifikat mereknya ada dan harus diarsipkan secara baik iya kan case yang tadi di tempo gelatin ini kan menunjukkan adanya lack of apa ya apa ya kurang-kurang cermat aja gitu loh kok baru udah sekian lama baru sadar kalau mereka bukan atas sama perusahaan gitu loh ya betul gitu termasuk juga nih ada hal sepele nih kalau di di perusahaan ya orang kalau bikin PT itu suka lupa bikin daftar pemegang saham itu sederhana banget DPS itu cuma ya dibuat kolom alamat berapa sharenya apa tapi itu implikasinya bisa besar kalau gak ada kayak gituan ribet ya bahkan sampai terjadi fraud gitu ya pengalihan saham barangnya udah gak punya sahamnya misalnya terus juga tadi agreement-agreement itu ditulis ini tadi ada yang nanya bagus nih misalnya kalau misalnya bisnis sudah terlanjur gede terenang tapi perianjian memegang saham dan akta apa yang harus dilakukan nah kalau misalnya pengarsipan semua kesepakatan itu belum dibuat dulu dibuat aja sekarang gak apa-apa dibuat sekarang tapi gak perlu backdated tanggal mundur ini malah jadi masalah hukum baru nanti dibuat aja bahwa kesepakatan yang dibuat saat ini berlaku sejak dua tahun sebelumnya misalnya gitu hingga ke depan itu boleh boleh kita membuat kesepakatan tertulis sekarang mengikatnya sejak awal itu boleh oke yang penting sepakat jadi pendokumentasian aspek legal ini semua harus perhatikan termasuk yang lagi rame dengan karyawan perjanjian kerja sama karyawan apalagi kalau sifatnya kontrak sekarang ini undang-undang cipta kerja masalah PKWT itu sama outsourcing itu udah ada banyak perbedaan gitu apalagi yang sekarang nih ya buat teman-teman yang hobinya ngontrak orang jangan salah kalau gak buat PKWT-nya secara tertulis nanti statusnya menjadi karyawan tetap itu satu terus kalau dibuat PKWT sekarang itu PKWT itu lima tahun bisa dibuat setahun 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 atau dua tahun dua tahun setahun pokoknya lima tahun dan itu ada implikasi terkait dengan kompensasi sekarang kita kalau orang PKWT kontrak sama kita selesai lebih dari tiga bulan ya itu dapat prorata kompensasi satu bulan gaji kalau dia satu kalau dia satu tahun dapat satu bulan gaji dua tahun dapat dua bulan gaji sekarang ada kayak gitu bro ini orang-orang gak terlalu sadar aja dan kita harus tahu karyawan-karyawan itu sekarang juga baca mudah mengakses informasi itu gampang banget mereka itu sangat sadar akan haknya nah tinggal bagaimana kita membuktikan kondisi itu kalau kita gak buat dokumentasi hukumnya tentu jadi masalah ya kemudian terkait apa lagi ya kalau perizinan udah pasti lah bro ya kita bisnis gagah-gagah keren-keren gitu ya tau-tau digerbek polisi kan gak lucu itu bro dan itu udah kejadian banyak gitu banyak-banyak jangan sampai kayak gitu karena profitnya akhirnya tergerus karena ngurusin masalah hukum ya karena di awal mindsetnya dulu ribet birokratif ngabisin duit nih ngurusin masalah hukum padahal itu merupakan investasi dia supaya dia bisnisnya aman dilindungi kan gitu ya betul dan bahkan kalau dia gak mau berinvestasi di depan itu malah bonyok di belakang kalau ada masalah macam-macam gitu ya ya hal kayak gitu lah kita harus tau sensitivitas di bisnis kita itu hal mana yang berpotensi bisa jadi masalah hukum nah itu harus dimitigasi dan diminimalisir bertahap cari mana yang paling kritis paling sensitif itu diberesin dulu kalau kita gak langsung beresin semuanya one at the time gitu oke 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 wah gila ya banyak ya bro ya bro kalau diberesin semua UKM babak belur dong bro betul gak sih jadi gimana dulu nih oke sekarang gini aja dulu yang gampang dulu aja kita udah era OSS online single jadi yang penting ini dulu aja ngurus NED gitu kan NED itu personal pererangan juga bisa cuma modal KTP NPWP dan itu gratis dikerjain sendiri lewat OSS juga bisa terus kalau udah kaitannya sama brand gitu ya ya harus daftarin mereknya kan tinggal gitu aja ya sama sama partner bisnis ya amanin tadi kesempatannya tapi kalau udah kaitannya ke ke semua semua aspek ya mungkin bertahap lah gak bisa semuanya tapi jangan sampai kita tau ini celah nih bakal jadi masalah terus di diemin atau udah diem-diem aja gitu ya sama kayak ini sama kayak gak bikin laporan keuangan gak lapor pajak kan kalau dipikirnya kan kalau gak bikin laporan keuangan ya aman-aman aja gitu ya ya betul padahal padahal itu berimplikasi pada ngambil keputusan mau buka cabang mau hire orang ya kan ya mau narik duit mau bayar pajak ini kalau gak beres jadi bom waktu kan kayak gitu ya oke 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 kapan waktunya kita berbenah legal ini nih pertanyaan never ending nih kayaknya berbenah legal gini gini setiap bisnis itu pasti akan beda-beda ya beda-beda kenapa setiap bisnis beda-beda karena tergantung regulasi kompetisi dan juga industri maksudnya gini ada yang main di manufaktur ya dia gak bisa cuek terkait aspek berizinan karena apa berkaitan dengan banyak orang banyak pihak dan instansi oke kalau dia cuek besok bisa tutup hmm ya kan yang manufaktur tuh pabriknya bisa ditutup bisa kayak gini karena mengundang perhatian dari dinas tenaga kerja dinas perizinan terkait dengan industrinya masalah air lah masalah apa listrik gitu ya ada juga yang bisnisnya itu ke produknya yang harus diperhatikan apakah kepemilikan produknya itu aman tadi dari merek namanya bener apa enggak terlindungi perlu ada izin khusus apa enggak di produknya ya ini cukup PIRT atau BEPOM misalnya gitu ya terus ada juga yang dari cara berbisnisnya cara bertransaksinya ini untuk saling sama-sama paham misalnya gampangnya gini deh kalau mau sewa ruko gedung kantor gitu ya itu kan mau enggak mau kita harus clear itu yang namanya perjanjian di awal perjanjian sewa itu efeknya kemana-mana itu satu kalau kita enggak bisa memastikan dengan siapa kita bikin perjanjian sewa itu pemiliknya atau bukan belakangan tau-tau diusir ternyata yang nyewain ke kita itu adalah penyewa dari pemilik jadi jadi dia kayak apa namanya suplis ternyata di perjanjian awalnya enggak boleh suplis dibatalin diusir terus ternyata tempat yang kita sewa enggak bisa jadi domisili untuk perusahaan karena zonasi nah itu kan problem ya kan biasanya yang bisnis resto travel agent itu pusing kalau udah ternyata enggak bisa dibuat domisilinya buat keluarin izin temusing itu dia terus ada juga yang dari apa ya ya dari model bisnisnya dari model bisnis maksudnya dia ada yang pertama bikin booth terus bikin cafe terus jualan online gitu ya nah masing-masing ini perlindungannya beda-beda jadi makanya yang harus diperhatikan sekarang titik sensitifnya dimana di bisnis kita tiap orang bisa beda-beda gitu oke 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 jadi kita pahami dulu industri kita kita lagi main dimana gitu ya lalu kita harus tahu izin apa dulu urusan legal apa dulu yang harus kita urus gitu ya kan betul juga sih karena kadang-kala ya kalau kita urusin semuanya enggak jualan-jualan bro akhirnya jadi teman-teman harus paham betul yang mana ada yang urusan legal itu harus diurus di depan ada yang sembari jalan gitu ya ada yang pada saat nanti udah mulai agak besar mungkin dan segala macam jadi kita harus tahu gamesnya dan kita harus paham soal regulasinya kayak gimana dan kapan legal itu diurus tapi kalau soal merek apapun bisnisnya di depan iya benar apalagi yang consumer goods ataupun yang mess ini ya ke publik betul oke jadi kalau gue bilang tadi merek itu di depan share folder agreement folder agreement di depan kalau PT kan gak harus lihat lagi kondisinya gitu kan apakah harus CV, UD dan segala macam izin edar nah izin edar ini ya bisa juga bertahap gitu kan kalau untuk beberapa produk bisa pakai PIRT dulu gitu kan benar baru boleh beralih ke BEPOM dan segala macam oke nah sekarang ini gue coba bacain pertanyaan-pertanyaan ini kayak banyak nih bro yang lain-lainnya tadi udah dijawab ya kalau bisnis sudah terlanjur gede karena terlena dulu bikin perjanjian pegang saham dan akta apakah harus dilakukan dan bagaimana cara ngitungnya lu bisa paham gak nih pak ya tadi tadi sudah jawab sebagian tapi kalau masalah bagaimana ngitungnya itu ngukur dari kontribusi aja kali ya makanya harus clear peran, tugas, kemenangan tanggung jawab yang paling capek kan harusnya dapat lebih banyak kan gitu aja kan atau kalau masalah share-nya bisa sama tapi yang gak yang gak kerja di operasional gak dapet gaji ya kan bisa dibuat kayak gitu misalnya oke kalau gue jawabnya mungkin gini ya yang kayaknya yang paling susah ini kan masalah masalah ngomongnya nih ke partner nih apalagi partner ini temen dan segala macam misalkan si A dan si B bisnisnya bareng lama gak ada tuh PT gak ada share order agreement lama-lama bisnisnya besar karena si A dan B ini berteman lalu si A ini punya kontribusi lebih besar terus dia pengen ngomong begini nih eh gue abis ikut IG live-nya mas Bimo dengan mas Yusak nih kayaknya kita harus bikin share order agreement nih nah lu kan kontribusinya gak terlalu banyak gimana kalau lu gue kasih cuma 30 gue 70 itu kan malah malah jadinya kan nyolot-nyolotan kan kalau kayak gitu loh gimana sih mungkin saran gue juga cari penengah cari orang yang dituahkan yang didewasakan atau cari mentor atau apapun itu yang yang para founder ini mau mendengar ya orang yang disegani lah ya ya orang yang disegani jadi nanti kita tinggal lihat wisdom apa yang akan didapat dan yaudahlah jalanin aja nah itu mungkin oke ini salah satu ini salah satu rajanya bisnis kue di Jogja baru aja belajar tentang sirkah gitu ya kan keren jadi sesuai dengan bro sirkah itu ini apa namanya hukum sari ya kerjasama ya oke apa yang membedakan dengan konvensional dengan yang biasanya ya kalau sirkah itu kan partnership juga sebenarnya ya ya cuma kalau di sirkah itu kan ada macam-macam ada muda roba ada musyaroka gitu ya dan kalau di muda roba itu kurang lebih mirip kayak gini kalau di PT itu kan berarti ada yang memegang saham ada yang jadi direksi sebagai pelaksana gitu ada pengelola ya ada investor dan cara perhitungannya boleh dengan apa namanya pembagian keuntungan itu kalau benar-benar ada ada untungnya gitu ya jadi gak dibuat di awal itu benar-benar harus sekian-sekian kalau lagi gak ada profitnya gimana baginya gitu kan itu kadang-kadang ya ada aspek-aspek syariah yang pasti berbeda lah jadi misalnya kayak penalti kalau ada apa-apa itu gak bisa pengenaan bunga denda gitu ya karena itu riba walaupun ada dari di SNMUI itu penalti itu boleh tapi tidak untuk dimiliki oleh salah satu pihak tapi misalnya jadi untuk ke fasilitas sosial FASOS kayak gitu aja sih bro oke oke jadi sebenarnya ya ada yang mirip-mirip lah ya dengan konvensional ya walaupun agak sedikit ada perbedaan tentunya sirkah ya overall sih oke oke bro ini ada yang nanya nih advokat hebat kalau ingin mendaftar merek yang berupa singkatan contohnya MAPALA singkatan dari MAPALA itu kata apa yang didaftar aduh jadi malu kita kalau ditanya advokat hebat kita bukan advokat hebat soalnya bro iya iya yang nanya advokat bro itu kata apa yang didaftarkan itu kata apa yang didaftarkan bang ya mau apa yang didaftarin kan merek itu kan kombinasi dari nama huruf logo gambar sampai tagline itu boleh silahkan mau daftarinnya yang mana dan bagaimana yang penting memiliki daya pembeda dengan merek lainnya gitu ya kali bro iya 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 jadi ya daftarin aja gitu kan yang penting gak ada persamaan huruf logo dan bunyi kan di kelas tersebut memang belum ada apa persamaan itu gitu di kelas yang kita pilih oke oke ini dari Mbak Asrit Branding kalau Mbak Asrit kalau shareholder agreement atau founders agreement itu bikinnya pakai notaris atau cukup internal aja tanda tangan materai internal aja juga gak apa-apa kok itu mengikat karena tidak tidak diwajibkan syarat sahnya founders agreement itu harus dibuat dalam akta notaris enggak ini Bruyusak juga ngerti lah ini ya karena dia pelaku jadi gak harus tapi bedanya kalau dibuat di akta notaril ya dia menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat namun bukan berarti dibuat-buat tangan itu tidak sah itu tetap sah dan mengikat para pihak ya yang penting dibikin dalam kondisi sadar gitu kan dua-duanya baca satu-satu pasal-pasal dan apa namanya pasal-pasal itu betul-betul dipahami dan dibaca lagi gini loh maksudnya oke setuju 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 kayaknya pelaku ini ini kayak pelaku ini ya gimana dong bro iya iya siap-siap ini keren ini kok jiusak ini pelaku kita kan nama nama lu tuh urusnya oh iya 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 bagaimana agar tahu suatu perusahaan non-profit orientation tetapi berbadan hukum PT akan tetapi injeksi capital atau akan berakhir injeksi bisa paham gak dipertanyaan ini bagaimana agar tahu suatu perusahaan oke akan tetap tetap injeksi capital kayaknya kayaknya perusahaan bakar duit gitu ya maksudnya cuma gini loh konsepsi PT itu adalah untuk bertujuan mencari keuntungan kalau non-profit ya bentuknya yayasan yayasan gitu yayasan aja masih berusaha mencari keuntungan untuk membayar operasional kegiatan sosialnya gitu kalau kita tahu dia kapan berhentinya ya tergantung founder atau pemegang saham yang mau injek terus kapan ya dan itu gak ada batasannya lagian buat apa bikin PT kalau gak tujuannya cari keuntungan buat nyuci uang ya mungkin aja banyak loh bro di Amerika banyak perusahaan money laundry itu bentuknya ajaib-ajaib ada restoran pizza ada kolektor lukisan perhiasan yang gak ini kan valuasinya itu kan gak jelas gitu loh ini harga main unik apa gitu ya bahkan kalau nonton filmnya John Grissom Julio The Firm yang main Tom Crude itu law firm aja dijadiin tempat buat nyuci duit lewat invoice-invoice diling tagihan yang ternyata dilebihin rugi atau gimana gitu loh jadi sebenarnya balik kepada konsepsi badan yang dibentuk kalau bikin PT harus cari profit oke jadi ya betul ya kalau mau gak profit yayasan aja di profit kalau gak gimana cara mereka membayar gaji atau operasional jadi profit itu bukan satu yang jelek karena justru dengan profit kita malah bisa mensejahterakan banyak orang harusnya jadi harus dikejar oke ini ada pertanyaan nih dari baby art shop kalau toko online apa perlu legal juga kita jualan online nih bro oh ya sebenarnya sekarang itu jualan toko online itu regulasinya ketat cuma penegakan hukumnya aja yang belum dilakukan secara tegas gitu ya jadi sekarang itu perlu PSE bahkan izin PSE kominfo untuk semua yang memiliki basis platform online mau itu cuma di sosmed ataupun dia punya aplikasi atau webbase sejatinya seperti itu ya kedua kalau dia punya toko online biasanya yang di branding itu kan adalah toko online-nya bukan produk-nya betul nah sehingga tetap harus capstarin merek seperti Coach Yusak bilang tadi kayaknya semua bisnis yang urusannya sama konsumen langsung ya harus capstarin merek nah cuma konsernya adalah branding terhadap toko online berarti mereknya harus diamani terus juga kalau toko online hati-hati kalau dia jadi platform agregator ataupun menjadi intermediary buat orang-orang lain naruh produk pastikan clean and clear maksudnya apa jangan sampai ada produk-produk ilegal nyangkut disitu tanpa kita tahu memang agak beda sih dengan marketplace kalau marketplace itu agak diuntungkan dengan satu policy yang namanya safe harbor policy jadi orang yang menjadi pelapak ataupun buka toko online di marketplace itu kan boleh jual apa aja tanpa mereka melakukan screening tapi kalau ada orang yang komplain keberatan karena bilang produknya berbahaya ilegal melanggar hak cipta atau merek saya itu segera diverifikasi dan di takedown oleh si toko online termasuk barang-barang ini nih palsu sama kawai gitu tapi kalau toko online kita itu bentuknya di facebook atau cuma website aja itu rawan banget kalau kita gak meriksa konten atau barang yang dijual disitu karena seringkali ada yang kesisipan barang-barang yang ternyata butuh izin edar gak ada yang kena siapa yang punya produk atau yang punya toko online yang punya toko online yang kena itu juga harus perhatikan artinya tetap harus ada legal yang diurus bro waktunya kita tinggal dikit lagi nih closing statement bro closing statement selamat berpuasa oh gak ya bro oke iya iya satu dikit-dikit gini jadi aspek legal ini fondasi menuju bisnis yang kuat dan sehat jadi diperhatikan dipahami hak kewajiban tanggung jawabnya bukan dihindari karena kita berusaha membangun bisnis untuk jangka panjang bukan bisnis untuk jangka pendek oke good point oke teman-teman thank you buat bro Bimo thank you buat semuanya gitu kan semoga IG Live malam ini menjadi manfaat buat anda dan menjadi amal jariah juga buat bro Bimo yang udah bagi-bagi dan saya juga agak concern di soal legal gitu kan jadi seberapapun bagaimanapun kondisi anda bisnis anda saat ini selesaikan masalah legal ya urus jangan ditunda-tunda gak pake sungkan-sungkan gitu kan beresin semuanya biar kedepannya jadi lebih enak dan perusahaan anda jadi punya nilai jadi aspek legal adalah satu aspek yang paling sering ditanyain ketika nanti ketemu investor due diligence dan segala macam jadi pastikan semuanya clear ya semuanya clear sehingga anda malah mendapatkan yang namanya capital gain jadi nilai perusahaannya malah jauh lebih tinggi lebih untung ya kalau kita urusin semua aspek legal juga masalah perpajakan jadi dari sekarang ya rapihin lah itu mungkin ya tambahan ya proyek dari gue ya oke teman-teman jadi teman saya ini Bimo ini dia di smart legal ada urusan apapun gitu kan dia sering bagi konten juga silahkan follow IG-nya di Bimo Prasetyo dan smart legal jadi setahu saya itu tiap hari itu beliau ini nulis konten seputar legal ya saya juga nge-follow dan banyak belajar gitu kan dan dia juga banyak kelas dan kalau ada urusan legal ke Bimo deh harganya juga thank you bro endosin luar biasa oke oke teman-teman thank you malam hari ini ini adalah apa namanya seri pertama kita roadshow ya roadshow di sedekah ilmu ramadhan ke depan akan banyak lagi narasumber dari pakar-pakar di ilmu keuangan yang teman-teman saya sahabat saya sudah saya undang gitu ya dan kalau teman-teman juga mau tahu lebih banyak tentang keuangan silahkan follow ilmu keuangan diskusi tentang keuangan ada apa-apa tentang keuangan yuk ngobrol-ngobrol kalau mau yang lebih serius ya ada kelas-kelasnya biasa gitu kan lebih panjang kalau yang mau nonton sebalik santai teman-teman bisa ikut e-course ya ilmu keuangan juga punya e-course yang teman-teman bisa terselesaikan kapan aja silahkan monggo ya di ilmukeuangan.com kalau gitu sampai ketemu teman-teman di roadshow sedekah ilmu lainnya di ilmu keuangan sehat-sehat selalu selamat berpuasa sampai ketemu thank you bro thank you bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di save bro alright alright see you all selamat menikmati